kita cerita tentang rice cream gajah mada busbek yang dilaksanakan tanggal 4 februari 2024 kemarin di kantor bupati mojokerto yang diselenggarakan oleh komunitas busbek gajah mada mojokerto kita mulai prepare itu tanggal 3 februari malam malam jam 11 itu kita berada di sana dan nyampe terus kita mulai install kabel terlebih dulu beberapa spot-spot poin-poin gimana letak kamera harus ditetakkan biar semua nanti tracknya itu bisa tercover setelah kita survei kita tentukan dan kita sepakatan dengan panitia beberapa titik-titiknya sudah kita tentukan lalu kita install mulai install kabel yang enggak lama sampai sekitar jam 12-an jam 12-an kita selesai lalu kita diserah dulu pulang besoknya besoknya pas hari H itu kita sudah datang ada yang datang setengah 6 ada yang datang jam 6 bahkan saya sendiri pun rotak telat akhirnya setelah kita datang kita briefing sebentar kita briefing kita bagi tugas kita tentukan job listnya nanti di sebelah mana sebelah mana kamera yang bertugas siapa kita tentukan kita meeting briefing kok meeting 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 kita meeting enggak kita briefing kita briefing teman teman bebas kita enggak koper Oh iya saya bawa roti goreng Jangan lupa catat itu ya di pada saat kita setting kita ternyata ada beberapa kendala yang kita ada di sedikit problem sih cuman enggak enggak terlalu krusial hanya butuh tambahan waktu saja sedikit karena posisi dari mixer itu mixer sound sound sistemnya itu ternyata jaraknya sangat jauh caranya sangat jauh yang awalnya di depan pendoko itu terus ternyata geser geser sound man nya di kita otomatis harus menyiapkan kabel 50 meteran lah kalau masa 50 meteran untungnya kita bawa beberapa kabel tambahan yang ada di box itu ternyata kita keluarkan semuanya stoknya karena memang harus nyambung-nyambung sampai ke tempat sound man seperti itu tapi Alhamdulillah semuanya sudah beres pas di titik terakhir itu ini baru connect di titik terakhir dan itu sebenarnya sudah di dimulai CNC nya sudah mulai mulai MC nya sudah mulai kuar-kuar kepada seluruh pengundangan yang berbahagia izinkan saya disini akan membanyakan acara opening ceremony pada race krim Raja Madang Mojokerto 2024 akhirnya di jam-jam 7.30 race yang kelas 2021 dimulai kembangkan manisnya sportivitas dan solidaritas kita bersama tentunya disitu ada Atta Raskadirja ini ada pemilik nomor 12A yang memimpin dari Patria Blitar istimewa Gaya Tritulung Agung itu cuacanya masih enak sejuk angin sepoi sepoi enggak terlalu panas anak-anak pun enjoy saya lihat di sekitar juga yang belum lomba itu udah mundar-mandir di belakang pemanasan sama orang tuanya kayak vacation lah stay vacation ada yang bawa bekal makan bersama sebelum lomba terus ada boot-boot disana juga mulai rame pas acara dimulai cerah streaming berjalan dengan baik dan lancar lancar aman rres krim Gajah Madang kembangkan manisnya sportivitas dan solidaritas kita akan tunggu tentunya bagaimana gandian Nadira Putri Wardani sampai pukul 11 pukul 11 itu cuaca mulai berubah pukul 11 itu mulai agak lumayan panas mulai teriknya tambah-tambah-tambah Oke ter jam 12 sebelum isoma sebelum istirahat itu enggak panasnya luar biasa karena kebetulan di beberapa titik kamera itu enggak ada yup-yupan kita enggak uman tenda uman kita enggak kebagian tenda tidak kebagian tenda enggak ada payung akhirnya kita inisiatif nanti bisa dilihatlah di videonya bagaimana Mas Kemal itu seperti bandengan saya sendiri di kamera dua di kamera dua itu sama kalau ini sejuk seperti di batu kok itu kok ditempul rasanya ngejibak boleh ah w gimana raja sekali kalau kan setan jaman biar sama mana pokoknya kita inisiatif pakai jaket kita masing-masing melindungi diri dan melindungi kamera kita harus apa ya mendinginkan dulu kamera kita backup dengan kamera yang lain termasuk itu itu campersnya itu juga butuh didinginkan kebakannya kan wajahmu kok hijau ini sih wajahmu kok hijau ini sih emang kenapa kok berubah jadi jadi pintu pulau itu itu muduh karena nggak kuat saking panasnya ya kalau Rio enak dibawah renda operator di depan ini apa namanya pendopo masih sejuk lah kita yang kamera dua sama kamera empat si kemal itu wah itu sip cuacanya cuacanya sangat mendukung sekali mau warnanya kalau orang Jawa ngomongnya panas kentang-kentang panas kentang-kentang masuk ke race ke race yang tahun 2018 setelah itu tiba-tiba cuacanya berubah lagi setelah panas kentang-kentang berubah menjadi mendung sepoy sepoy ya sempet sih kita eh bawang 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 memang tidak bisa dihindari akhirnya turunlah hujan sangat deres otomatis untuk yang kamera kamera yang tidak terlindungi yang tadinya kepanasan akhirnya otomatis langsung kita beser kita tarik semuanya termasuk kabel-kabel kelistrikan itu kita amankan dan semuanya kita taruh di pendopo semua dan otomatis jumlah kamera juga berkurang tapi Alhamdulillah masih bisa tercover drone pun juga gak bisa terbang karena kondisi hujan sangat deras tapi pertandingan tidak dihentikan karena permintaan dari wali-wali riders wali ladders tidak hanya wali kelas wali murid ini ada wali ladders ya wali riders sepakat kalau tetap berjalan musibun hujan akhirnya harus tetap berjalan dengan kondisi hujan terus tidak menjauhkan semangat dari para peserta anak-anak pun semakin happy banyak yang anak-anak yang tadinya tegang akhirnya bermain air mereka fun sangat fun jadi permainan kecek lomba fun pack jadi kecek nah itu gak lama sampai jam sekitar jam setengah empat ya setengah empat itu reda kita mulai menata kembali poin-poin edit-titik kamera itu cuman tidak di tempat asal asalkan tetap dilindungi di bawah pendopo karena memang takutnya itu hujan lagi dan resnya sudah mau selesai jadi waktu itu sudah penyerahan penyerahan apa ya lagi tribun untuk kategori yang terakhir itu dan akhirnya kita selesai sebelum maghrib selesai langsung kita ringkes semua ringkes kita beres-beres kita beresin semuanya beres-beres dapat-dapat makan siang kita dapat bahkan sebelum makan siang itu itu kita dapat sajian spesial kita dapat karena sakit panasnya kita dapat es krim oh iya es krim es krim es krim gue sponsor sih konelo saya lalu gue editin ya konelo saya perlu gue di tag konelo terus oleh anchors ya konelo mengatasi segala macam kepanasan hahaha itu panitanya keren sih nanti kita kita dikasih es karena memang panasnya kentang-kentang beres-beres selesai hujan pun sudah ternyata nggak turun lagi sampai beres kita pamitan sama panitia hahaha 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 Haris apa yang ada dikatakan? apa yang ada dikatakan? iya ayo apa yang ada dikatakan? ya Assalamualaikum 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 malam 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 jam 5 jam 6 esok jam 5 durasi jam 5 jam full service selesai 3 jam 3 jam kemarin mas spekter bilang cukup sangat sukses lah ya walaupun tak sore jam berapa ya? jam 4 jam 4 jam 4 hujan jam 5 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 atau kompetisi selanjutnya jadi kebetulan, tadi waktu evaluasi sama tim Passback Kajamata itu dibawain apa ini? sebuah hampers buat teman-teman terimakasih buat teman-teman dari Passback Kajamata dan juga Pak Aris Pak Aris yang sudah menjembatani kami ke Passback Kajamata juga jadi jadi review tipis-tipis dapet sendal yang terasol terimakasih Pak Aris terus penyipengi-pengi lesu gak boleh rokok dapet 2 sendal berhubung tim mepet jumlah 6 ini nanti 1-1 oleh keyword keywordnya lalu dapet penyipengi dari BCA senantiasa disisian terimakasih Pak Aris yuk dibuka terimakasih disini apa Mas Riu satu lot saham BCA terimakasih 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 buat teman-teman dari Passback Kajamata semoga kedepannya bisa berkolaborasi lagi dengan mepet acara kemarin seru dari Passback Kajamata terimakasih dari Passback Terimakasih terimakasih di mana mas di mana mas dia rindu Terima kasih telah menonton!